Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dalam channel ini Channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan saling berbagi informasi Yaitu mengenai anggapan dan perasaan Lesti Kejora terhadap dua pria yang sedang mendekatinya saat ini Bagaimana perasaan Lesti Kejora terhadap kedua pria ini Simak videonya sampai habis Intro Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Lika liku kehidupan penyanyi dangdut Jebolan The Academy Indosiar itu selalu menjadi sorotan publik Tak terkecuali dalam kisah asmaranya Kabar tentang dia menjadi konsumsi sehari-hari bagi masyarakat Indonesia Terkhusus buat para penggemarnya Lesti Andriani atau yang lebih populer dikenal dengan nama Lesti Kejora Setelah hubungannya kandas dengan Rizky The Academy Kisah cintanya selalu dinanti oleh para fan Siapakah yang bisa meluluhkan hati Lesti sebagai pengganti Rizky The Academy Tepatnya di tahun 2019 yang lalu Lesti dikabarkan dekat dengan salah satu peserta yang kemudian menjadi juara tahun itu Yang bernama Fawzal Abadi Atau yang lebih dikenal dengan panggilan Faul Lida Kedekatan mereka menjadi viral saat itu Hal tersebut bisa kita saksikan dalam video dan foto kebersamaan mereka yang diunggah di berbagai media sosial Namun sayangnya kejelasan akan kedekatan mereka belum ada titik terang Meskipun banyak para netizen yang mengatakan bahwa Faul dan Lesti sudah menjalin hubungan yang resmi Hanya saja mereka menunggu waktu untuk mempublikasikan tentang status hubungan mereka Hal serupa juga terjadi di tahun 2020 ini Lesti Kejora diketahui sedang dekat dengan salah satu peserta lidah asal Provinsi Jambi Yang bernama Hari Putra Kedekatan mereka pun menjadi booming saat ini Sampai-sampai beberapa artis top tanah air memberikan komentar tentang hubungan mereka Tak sedikit yang mengatakan bahwa Hari dan Lesti sudah jadian Anggapan itu mereka dasari dari berbagai video dan foto yang tersebar saat ini Tentang kemesraan dan kebersamaan mereka Lagi-lagi Hari dan Lesti belum menyatakan secara terbuka akan status mereka Namun beberapa saat yang lalu Lesti mengatakan dalam sebuah wawancara video call Tentang Hari dan Faul lidah di mata Lesti Menurut Lesti Faul adalah anak yang baik dan suka bercanda Selain itu ia juga santun dan fair ke semua orang Begitupun dengan Hari Jambi Dia juga anak yang baik dan santun juga Lesti juga mengatakan kedua pria yang sedang dekat dengan dirinya saat ini Bagi Lesti mereka hanyalah teman biasa Lesti lebih selektif lagi untuk memilih teman dekat yang akan dijadikan sebagai pendamping dirinya nanti Namun bagi Lesti tidak tertutup kemungkinan diantara salah satu dari keduanya akan menjadi pendamping Lesti Jika mereka lebih serius lebih mengerti dengan posisi dan keadaan Lesti saat ini Begitulah pandangan Dedik Lesti terhadap kedua pria yang sedang dekat dengan dirinya saat ini Baik Faul maupun Hari Jambi Siapapun jodoh Dedik Semoga itu yang terbaik diantara yang baik-baik Itu saja informasi yang bisa kami sajikan kepada kalian semua Jika ada kesalahan kami minta maaf Jika berkenan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!